Halo teman-teman apa kabar kalian semua kembali bersama saya kecemi disini teman-teman hari ini saya mau panen kita punya ceri yang pohon besar karena waktu itu kita sudah panen tapi ceri yang di pohon kecil dan dipenyebutu sisa sedikit waktu itu Elena dengan Paul juga sudah kandatang kalian ambil tuh ya beberapa tua sekarang kita mau panen yang sisanya dulu habis itu baru kita lanjutkan panen di sini lagi kalian lihat tuh punya buah-buahan ini banyak sekali sebenarnya belum semua mateng ya belum semuanya mateng jadi nanti yang saya ambil saya akan pilih-pilih kasih dulu ya tuh lihat yang ini nih yang ini ada wuuh sangat-sangat menarik jiwa raga dan hati murani Oh iya sengaja memang jadi untuk saya mau panen ini saya bikin kuku dulu nih kalian lihat masih berantakan ini masih pica-pica ya oke ini ini saya mau ambil nanti yang apa namanya bagian-bagian bawahnya saja nanti bagian-bagian atasnya mungkin kita rencana mau tebang kalian lihat pohon yang mati di sebelah Paul sudah tebang kasih hilang jadi sekarang saya mau kasih habis dulu ceri yang di sebelah sana baru kita lanjut panen yang di sini Pertama-tama saya mau ambil yang sisa ini dulu kalian lihat ih su bagus sekali eh liat deh pu besar sekali boleh merah merah D5 woi kita kasih habis satu pohon ini ya karena depu warna juga su bagus sekali tuh wah ini sampai semua busuk lagi tapi jangan kita buang wih besar sekali sayang kok liat nih uh karena saya puku-puku saya baru bikin tadi juga ini Halo masih adakah di sini kita cari dulu Oh setara ada Oke mantap jadi ini tadi yang saya ambil dari pohon yang kecil jadi ini jenis ceri yang lebih besar daripada ceri yang ini kalau kalian lihat tuh kalau dikasih samping begini dia lebih besar ya udah kelihatan dan ini tuh dia lebih dia lebih garing daripada ceri yang ini saya petik baru saya ini ya kasih lihat kalian sebentar kita petik terus jadi ini tuh kalau misalnya dia sampai mateng sekalipun dia tidak akan sebesar ini tapi manis juga cuma dia lebih lembek daripada yang ceri yang ini dan saya lebih suka sebenarnya jenis ceri yang garingnya kita coba ini enak sekali Hai dan ini kamu beda bahkan mana yang lebih manis Coba kalau dari manisnya sama sih cuman dia lebih lembek jadi kayaknya itu lebih pas untuk dibikinkan apa jus Oke kita panen dulu nih manis kalian bisa mau kasih panen semua satu kali nih nih mantap betul oke sip nih di atas juga satu ini besar-besar ini kita panen semua satu kali tuh bagaimana boleh bagus nih Oke tadaaa baru ini tarisa sucik tidak ada ulat ya jadi kita aman ini juga ini juga nih panen sampai puas-puas ini pokoknya ya biar nih makan makan dua panen satu makan dua panen satu emang kenapa siapa mau larangin nanti aku pohon lalu yuk terus ini juga nih ada satu yang sudah agak kayak hitam-hitam soalnya tahun lalu tuh kita terlambat panen tuh sayang karena kita pikir apa ini tuh jenis ceri yang kecil sekali tuh jadi ada juga jenis ceri yang lebih kecil lagi dari ini itu setelah terlalu suka jadi saya pikir itu yang itu jadi tahun lalu kita tidak panen-panen ternyata pas ibu RT datang kita panen gini ah busuk busuk kebanyakan Hai belum satu Hai oke Oh ini satu merah sekali Ayo kita langsung coba dari pohon seperti biasa ada batang kayu taiku dalam mulut saya lihat tetangga bilang banyak tapi di atas atas nanti kalian tidak bisa panjat saya bilang oh tenang saya ini Master Pemanjat kalian lihat di sebelah sini Hai cara banyak sekali kosa kasturin kayak begini kalian lesapnya muka diantara ceri-cerian ya wuh sabis hai wuh sabis di langit Oke sudah sampai di langit tuh berapa lagi orang-orang pendek satu meter kotor kayak saya begini tuh panen-panen ceri kayak begini tuh mantap betul ya yang kuah em-em di situ setelah itu terlanjur nikah istri bisa kasih kembali lebih satu kertambah aduh Hai so aduh padahal dulu tuh kita cuma bisa panen di pinggir-pinggir jalan sekarang sudah bisa panen dari pohon sendiri senangnya hatiku turun panas demam ini buat cemilan sebentar sore ya tunggu Elena pulang kerja dari TK dulu baru kita ini kasih dia makan Elena tuh juga paling suka makan buah-buahan kayak saya ya di kita nih apa karnifor karnifora yang makan tumbuhan apa karnifora karnifora eh herbivora kak kayaknya herbivora udahlah mau herbivora karnifora kak karnifora 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 teman-teman kita makan ceri dengan teman nih tiga tiga batang tiga biji Oh wih sedap sekali nih guys mantap banget ini atas-atas mengundang tawa dan ini juga Saya ambil. Saya boleh, saya atas panjat. Kita tetangga merasalah. Orang di Jerman itu mereka panjat pon pakai sendal. Di Indonesia itu panjat pon, harus bagi pelanjang. Wih, sades. Tahun lalu terbisa karena bunting. Eh, bagaimana di atas itu? Jangan jatuh, jangan jatuh. Sabar, sabar. Lebih dekat lagi. Bagus, sekarang kita makan. Tarsan. Kau jatuh, kau menangis atau tidak? Tidak. Ketawa saja. Wuh, disini banyak sekali sayang. Abas itu tidak kuat ya. Pohon cherry tidak kuat. Kenapa kau takut? Iya. Aduh, tapi kayaknya jangan kita cari masalah deh guys. Di bawah-bawah masih banyak soalnya. Oh, disini kayaknya bagus. Aduh, ngeri-ngeri sedap juga. Nah, Kakak Ina bagaimana? Tadah. Lagi tahun lagi. Eh, karena tahun depan dah tumbuh lagi. Takut kan sih. Kita taruh sini dulu. Ini kayaknya kita harus bikin sirup deh. Sirup? Tapi cherry terlalu banyak. Jus bukan sirup. Itu naik sayang. Kenapa? Itu naik. Tidak sudah membedakan mana turun, mana naik. Saya harus ajar dia bahasa Indonesia dulu. Apa? Kok bicara? Tadi aku taruh kamera di bawah. Saya harus ajar dia bahasa Indonesia dulu. Iya, pasti jadi bule di sini nggak selalu lupa. Aduh, bagaimana ya? Kok aku agak takut ya guys? Wah, Kakak Ina di mana? Jangan catat di atas HP ya. Aku lebih pentingkan HP dari aku. Nanti HP rusak. Keutuhan tubuh. Ah, sudah. Takut. 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 Elegant. Takut tangan, Pak. Oke, saya lanjutkan yang di sini saja. Ini masih banyak juga kok. Tuh. Ini. Eh, 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 eh. Takut. Lihat. Nih, lihat. Baranya. 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 Ada kubu mangkok. Apa? Lihat. Di sini juga. Mana lagi? Oh, saya mau kasih lihat itu. Kita punya strawberry kemarin. Eh, ada yang pancurisa putus. Ini, Jerry. Tidak boleh weh. Saya punya weh. Ini. Wess, lihat tuh. Saya mau pergi ambil strawberry dulu. Kemarin Paul dengan Elena dong. Tidak. Saya mau pergi. Tidak. Kam panen. Itu baru kamu terkasih tahu saya lagi. Ini ada satu yang ada apa nih. Serang laba-laba ke apa itu. Buang. 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 Kau makan. Kalau kau berani. Ini jagung-jagung. Terus. Ini apa? Paul bilang kangkung. Padahal apa nih? Bukan kangkung ini. Tidak tahu itu apa. kalian lihat cuman itu masih ada yang hijau-hijau disitu ini juga kemarin ada satu yang sudah merah sekali dan besar disitu tapi mereka sudah ambil duluan jadi saya mau ambil yang ini nih yang kecil ini satu terus ini dua dapat dua semaksud di dalam tadi saya punya tetangga bilang gue sadap katanya kalau stroberi itu biasanya tahun kedua setelah ditanam itu borde berbuah lebat katanya jadi bilang kalian siap-siap tahun depan pasti kalian punya stroberi dia berbuah lebat nanti kita lihat ya Apakah itu betul Oke meskipun ini dia masih kecil sekali tapi karena dari kita kebun sendiri jadi sayangnya harus kita coba enak ya enak sekali manis apalagi kemarin yang pohon besar yang kalian ambil itu pasti benar ini juga Hai terkahan minggu depan tahun depan lagi jadi Nisa punya hasil panen jadi pertama dan kita punya pohon yang besar ini tepat di samping saya so Oke teman-teman jadi ini kita punya hasil panen pertama Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini semoga kalian suka dengan videonya dan kita tunggu eh dan ditunggu lagi kita punya video video panen berikutnya sampai ketemu dadah